Sementara itu pemirsa patung Garuda Pancasila di Desa Wonosari, Kecamatan Pugger, Jember menjadi ikon baru desa setempat. Patung berukuran raksasa tersebut dibangun sejak tahun 2020 menggunakan dana desa. Tepat pada tanggal 1 Juni 2021 yang merupakan hari lahir Pancasila, patung berukuran raksasa berbentuk Garuda Pancasila di Desa Wonosari, Kecamatan Pugger ini sudah berdiri kokoh dan menjadi ikon baru desa setempat. Patung berukuran besar yaitu 8 x 5 meter tersebut dibangun secara gotong royong sejak tahun 2020 dengan menggunakan dana desa. Diharapkan keberadaan patung Garuda Pancasila ini bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan juga gotong royong di tengah masyarakat. Bangunan mega dan penuh makna itu tentu juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga sekitar. Sehingga 5 silat tersebut akan selalu diingat dan bisa menjadi pedoman kehidupan warga. Warga adanya monumen ini sangat bangga mas. Karena ada monumen ini, kita belajar adanya maknanya gitu silat kelima mulai silat ke satu sampai silat ke empat. Ke lima ya. Ke lima ya itu bangga masyarakat sini. Karena Bapak Kades membuat monumen ini buat memperingati warga biar tahu. Pasti ini warga bisa menjadi pedoman masyarakat atau warga Wonosari. Alhamdulillah untuk masyarakat Wonosari, saya antusias apalagi dengan berdirinya monumen patung Pancasila ini. Yang mana masyarakat Wonosari sangat bangga dan terharu. Untuk awalnya dia ini sebagai pembuang sampah, limba yaitu kotoran hewan. Nah sekarang Alhamdulillah berlahan-lahan sudah berubah menjadi tugu monumen Pancasila. Insya Allah ke depan nanti sebagai monumen Pancasila ini akan dijadikan ikon. Dan ke sampingnya nanti mungkin ada tempat bermain anak-anak.